Video itu viral dan banjir kecaman dari warganet yang mempersoalkan pendapat Halilintar Anovial Asmit soal operasi sesar. Video ini adalah proses persalinan dengan sayatan di dinding perut dan rahim. Praktik ini pertama kali dilakukan pada 1020 masehi dan prosedurnya kini telah berkembang pesat. Setidaknya, lebih dari 1 juta perempuan di Amerika Serikat melahirkan dengan operasi sesar setiap tahun. Tingkat kelahiran cesar pun naik dari 5% pada 1970 menjadi 31,9% pada 2016 Metode cesar biasanya dilakukan terhadap kondisi medis tertentu Seperti tekanan darah tinggi, penyakit infeksi menular HIV, hingga bobot bayi yang cukup besar Metode ini kerap dibandingkan dengan metode persalinan normal dan acap diselimuti mitos yang sering menyedutkan perempuan Misalnya, mitos sekali melahirkan cesar, persalinan berikutnya harus lewat cesar Faktanya, perempuan bisa melahirkan normal meski sebelumnya dengan cara cesar Dalam sejumlah kasus, perempuan yang sudah 2 kali menjalani operasi cesar masih bisa melahirkan normal pada kelahiran selanjutnya Mitos lainnya adalah melahirkan normal setelah operasi cesar berisiko tinggi bikin terjadinya ruptur uteri Atau pendarahan karena robeknya dinding rahim hingga 60-70% Padahal, risiko ruptur uteri setelah sekali operasi cesar hanya 0,5-1% tergantung berbagai faktor Gak cuma itu, ada pula mitos yang bilang 25% bayi atau ibu akan meninggal jika memaksa melahirkan normal setelah pernah melakukan prosedur cesar Lagi-lagi, data menunjukkan sebaliknya Risiko kematian ibu yang melahirkan normal setelah cesar sangat rendah Yakni 0,0038% dan 2,8-6,2% untuk kematian bayi Mitos semacam ini ditambah tekanan sosial berakibat buruk pada proses pengambilan keputusan soal persalinan bagi perempuan Lebih baik kalau para perempuan juga ingat bahwa kita boleh terpengar Tetapi pada akhirnya, kita yang bertanggung jawab atas keputusan kita Silahkan buat keputusan secara biasa Boleh mempertimbangkan lingkungan, boleh Tapi juga mempertimbangkan tadi kesejahteraan kita Itu sebagai perempuan dan kebutuhannya Penting bagi perempuan untuk bisa menyampaikan apa yang diinginkan dan membuat pilihannya sendiri Melahirkan cesar maupun normal, tak ada yang lebih baik atau buruk Semua tergantung pada kondisi ibu dan bayi Walaupun kita tahu, aku pengen yang diinginkan Kadang mulut kita diem, bingung gimana cara ngomongnya Gitu kan yang gak enak atau apa gitu Jadi kalau dalam hal ini, yang satu yang perlu kita ingat Kita bisa berkomunikasi secara asertif Apa itu asertif? Intinya adalah tegas tapi tidak melukai Tegas tapi tetap menghargai Lawan bicara kita Jadi kita tetap speak up dengan cara minimal banget Kita menyatakan apa perasaan kita Satu Yang kedua, sampaikan apresiasi Gimanapun kita percaya bahwa mereka tidak akan bermaksud jahat Apalagi saudara, orang tua Gak akan bermaksud jahat Jadinya kita selain menyampaikan perasaan kita Kita juga sampaikan apresiasi Tapi terima kasih ya ayah, bunda Udah perhatian aku Aku akan mempertimbangkan Cuman aku berharap Apapun keputusannya, tolong dihargai ya Jadi tadi perasaan, apresiasi dan terakhir harapan kita Terima kasih telah menonton!